Ini hanya mengulang sekuen sejarah. Dulu mereka masuk ke saham-saham yang pada waktu itu direkomendasikan manajer investasi. Saham-saham yang, tenang pak, ini ekonomi sedang booming, ekonomi sedang bagus. Ditipu sama manajer investasi. Masuk ke sana ketika ekonomi sekarang sedang bermasalah, borok-borok yang terjadi itu meletus satu persatu. Saya list lebih dari tujuh dana pensiun dan asuransi pemerintah. Tinggal menunggu waktu, nasibnya seperti jiwa seraya. Tapi gak masuk akal, asal beri, itu dana para prajurit kita di situ. Apa mereka gak resah? Apa mahasiswa gak resah ketika orang tuanya sebentar lagi pensiun dari pemerintah. Kemudian dana pensiun dan asuransi pemerintahnya bermasalah. Bisa gak dibayar itu kuliah SPP-nya. Uang kos dan segala lagi. Paul Krugman tahun 2018 menulis dengan baik di New York Times. Bahwa kita akan berpesta seperti tahun 1908. Itu warning yang serius. Sayangnya Paul Krugman belum membaca laporan keuangan jiwa seraya sama asal. Tapi kalau dibaca lebih detail, tadi malam saya habiskan waktu bergadang untuk melihat. Salahnya di mana? Dan gak masuk akal ketika menemukan asal beri jiwa seraya beli saham perusahaan ikan arwana. Dan dalam lima tahun angkanya terus mengalami penurunan terus saja. Kayak itu dia tuh. Uang prajurit, uang yang kasabah dibuat spekulasi di saham-saham gorengan begitu. OJK kemana? Resim. Saya gak nyalahin. Resim siapapun punya dosa. Tapi itu start 2014. Artinya ada transisi. Tapi resim hari ini membiarkan itu terjadi. Dan kita akan tunggu bulan Maret sampai bulan April. Karena ini banyak BUMN. Sedang buka laporan keuangan RUPS-nya. Untuk tahun 2019. Jadi Paul Krugman dengan tepat memberi judul. It's party like 1998. Kita akan berpesta seperti tahun 1998. Siapa yang berpesta? Ini belum selesai. Jangan terbuka tangan dulu. Siapa yang berpesta? Aromanya tercium. Didorong. Bail out. Siapa yang akan menikmati bail out dari penyertaan modal negara APBN? Ceritanya sudah bisa ditebak. Akan jadi bancakan bersama-sama. Akan jadi bancakan bersama-sama. Itu saya list baru tujuh. Perusahaan, dana pensiun, dan asuransi. Di luar dari itu, bagaimana dengan kesehatan BUMN-BUMN lainnya? Oke. Itu satu prakondisi bahwa 2020 diskontennya akan lebih besar. Satu hal lagi saya ingin cerita sedikit. Saya baru kembali dari Borowali. Di Sulawesi Tengah. Dulu bangkariman. Bangkar-bangkaran mobil. Mobil Jepang. Karena Jepang waktu awal-awal investasi, norak di Indonesia. Kasar mainnya di Indonesia. Sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat. Hari ini depang mata, karena saya gak pernah percaya hoax yang beredar, saya harus diam dengan mata kepala sendiri, baca data dengan sumber yang primer. Betul tidak terjadi penyalahgunaan tenaga kerja asing. Ini karena saya bicara begini, saya punya laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada kesenjangan data yang dilaporkan di dinas tenaga kerja setempat dengan aktual adanya tenaga kerja asing. Kemana pada waktu sidang BPR ke Morowali saat itu? Banyak TKA menyemprot helmnya. Karena mereka adalah unskilled labor. Karena mau diinspeksi, helmnya ada yang dicat warna biru, ada yang dicat warna kuning. Sehingga mereka disebut sebagai supervisor. Di kawasan miliknya PT ini. Ada yang lari ke hutan dan lain sebagainya. Jadi, kondisi yang dihadapi Bang Hariman tahun 1974, dulu ada investasi asing masuk secara munggal-munggalan. Kondisi sekarang bahkan lebih parah, lebih norak. Dan itu didukung secara struktural, mulai dari pusat sampai level daerah. Jadi, kalau ada yang tanya, saya baru lahir tahun 1974, saya baru lahir tahun 1989. Gak tahu pada waktu itu kondisi apa. Tapi kita bisa baca buku, membandingkan dengan hari ini. Jangan kaget, natungan. Kita diperkosa begitu dengan kapal-kapal yang asing kemudian kita diam saja. Karena kita sebenarnya beda penyandang. Dulu di Sandra Belanda, sebentar di Sandra Inggris, sekarang penyandangnya adalah, kalau bilang China, ada yang tersinggung. Loh, enggak dong. People Republic of China. RRC kok. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di belahan dunia lainnya, diskonten terhadap investasi. People Republic of China yang bugal-bugalan ini, ini harus segera dihentikan. Karena transfer of skill tidak terjadi. Saya membaca data bahwa, ada TKA-TKA yang levelnya unskilled, perempuan, didatakan untuk mengaduk semen. Apa kita gak punya orang lokal cuma untuk bikin kapal dan semen? Untuk bikin konstruksi dasar. Jadi, ini kondisi, saya kira, saya anak muda, tapi akhirnya agak fatalis melihat ke depan. Saking emeknya sama kondisi ekonomi hari ini. Kalau kita makin dalami, makin dalami. Ini bagikan bubble atau gelombung, tinggal disusup satu peniti kecil. Kecil. Maka gelombung ini akan meletus kemana-mana. dan di saat seperti ini, kalau intelektual sampai absen dosa besar dan menjadi dosa sejarah. Oke, jadi saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tahu aku juga. Nah, selamat menikmati. Terima kasih.